Intro Perkenalkan nama saya Laksana Bubi Pratama Dia dari Panggil Atta Tempat tanggal lahir Boya Lali 26 Januari 1984 Domisili Karanganyar Gunung RT6 RW2 Candisari, Semarang Intro Saya kerja di PT Taman Satwa sendiri Dari semenjak Masih UPTD sampai sekarang Kurang lebih 7-8 tahun Bisa disini dulu Saya ikut di Foto Langsung Jadi Untuk outsourcing Terus ada penawaran dari pihak manajemen Kepala UPTD yang dulu Selama disini Di Taman Satwa sendiri Saya dulu pernah pertama kali itu megang burung Aves Kemudian dipindah ke orangutan Harimau Setelah itu Yang sekarang ini di Reptil Untuk sekarang yang ada di Taman Satwa sendiri itu Untuk Reptil Ada Kurang lebih 10 jenis Salah satunya Ada Piton reticulatus Piton melurus Polar hijau ekor merah Naja Subutatrik Atau Koga Jawa Higuana Merah Higuana Iju Bedir Dagon Geko Kadal Duri Biawak Air Sama Biawak Papua Kita sehari-hari Sebelum Sebelum aktivitas Pengecekan Satwa Kondisi Satwa Kesehatannya Kondisi fisiknya Setelah itu Kondisi kandang Beranjak lagi ke Pembersihan Area luar kandang Sama dalam kandang Setelah itu Pemberian pakan Kalau untuk Piton sendiri itu Satu hekornya Rata-rata Lima sampai Yang gede Kayak bagong itu Ukuran Empat meter Diameter Sepuluh Diameter dua puluh Itu sekali makan Rata-rata Sampai delapan hekor Ayam Ayam hidup Kalau untuk yang Ukuran tiga meter Dua setengah meter Itu Dua tiga ekor ayam Hidup Kalau disini kita kasih makan Itu seminggu sekali Untuk Namsu makannya sendiri Tergantung dari Kondisi cuaca Dari mood Ular itu sendiri Seperti Mau sedging itu Dia berpuasa Ketika kondisinya lemah Ketika kondisinya lemah Kita koordinasikan ke Koordinator satwa Setelah itu Diteruskan ke dokter Untuk Pemberian vitamin Untuk pemberian vitamin Namsu makang Kalau iguana Kalau disini itu Kita kasih sayuran Kayak seperti kangkung Sawi putih Sama buah Dua hari sekali Tiga hari sekali Kita jemur Kita mandikan Dan ketika Ada penurunan Penurunan stamina Kembali lagi Kita koordinasikan Ke koordinator satwa Setelah itu Diteruskan ke dokter Untuk pemberian Vitamin Penambah stamina Ataupun vitamin Penambahan Namsu makang Dulu pernah Ketika Mengeksekusi Seekor ular Piton yang besar Itu Kurang lebih Panjang 5 meter Diangkat dengan 5 orang Cuman Tidak ada yang Berani megang kepala Kebetulan Saya sendiri Yang megang kepala Tidak sengaja Jadi saya Masuk ke Taring ular itu sendiri Ketika itu sobek Kena Dijahit 7 jahitan Terus kemarin Belum lama ini Saya kena Semburan Kobra Jawa Ketika itu Saya tidak melihat Kondisi Ular itu sendiri Yang Pedang Proses Shading Atau berganti kulit Jadi untuk Ketika Ular itu Shading Atau berganti kulit Proses Shading Berganti kulit Ular itu sendiri Meskipun Dia akan Bertingkah Agresif Apalagi Seperti Jenis Kobra Dia akan Lebih Agresif Ketika itu Kesembur Sini Samping Bagian samping Mata Ketika Proses Dia shedding Ataupun Ganti kulit Sebaiknya Jangan sekali-kali Mengganggu Karena ular itu sendiri Akan bertingkah Agresif Lebih Agresif Ketika Dia tidak Berganti kulit Ketika Ular shedding Proses shedding Selama shedding Ataupun Ganti kulit Ular itu Akan berpuasa Dia akan makan Setelah Dia melepas kulit Proses shedding Kurang lebih 5-6 hari Harapan kami Dari Keeper Satwa Keeper Taman Satwa Semarang Semoga Dari tim Satwa sendiri Ataupun Dari tim Lain Di visi lain Tetap solid Tetap kerjasama Saling menjaga Persaudaraan Silaturahmi Saling menjaga Kekompakan Dan untuk pengunjung Jangan busan-busan Terus datang Sini Saling Untuk mengenal Satwa lebih jauh Semoga Taman Satwa sendiri Makin ramai Makin sering Dikunjungi Untuk statusnya sendiri Semakin meningkat Terima kasih telah menonton unus Terima kasih.